Halo teman-teman, hari ini saya berada di perjalanan. Sekarang mau meminta komentar warga tentang dilarangnya buang sampah sampai hari Minggu dan harus ditahan di rumah. Bagaimana ini komentarnya? Baik, bagaimana ini komentarnya? Terima kasih ya. Allah saya berriba, ini bukan keberatan ya, tapi ya mau gimana lagi. Karena kita memang sementara ini harus menahan sampah, soalnya kan TPN dari kumpirnya kebakaran. Jadi ya mau tidak mau harus menahan sampah dan mencoba memilah sampah. Biasanya produk di sampah berapa besar? Itu kemanain sekarang? Biasanya satu hari paling dua kantong krepek. Biasanya dibuang, ada yang nge-pil. Biasanya ada yang nge-pil, satu minggu dua kali ini. Nah ini satu minggu ini udah ada yang nge-pil, jadi ya udah aja di tempat sampah. Ditumpuk aja di rumah, ditumpuk. Gimana kebawah kan sudah? Ya bawah, tapi ya mau gimana lagi. Sekarang untuk komentar lain kepada warga Tegalaga. Bagaimana keberatannya suruh menahan sampah sampai hari Minggu? Kepada atas sih Bu, soalnya kan sampah tiap hari terus keluar ya. Harusnya kan tiap hari ada yang nge-jemput, mimpil dari rumah, sekarang harus tertahan dulu di rumah. Terus bau juga bisa ke dalam rumah dan mengganggu kesehatan. Terus caranya? Terus caranya untuk memang kali ada tidak bau, mau kemana yang mau naikkan dibuang atau mau di vila atau gimana. Maling baik, saya simet dulu di depan aja pun di depan teras. Kalau misalnya udah banyak, baru pakai trash bag terus buang ke TPS sementara. Kan TPS ditutup, tidak boleh. Oh gitu? Ya udah, berarti di simet dulu aja sampai ada yang ngambil. Sampai ada yang ngambil. Mampu sambung berapa karun tetap? Tidak akan usaha untuk dibakar atau untuk di apa? Enggak, kalau dibakar kan mengganggu polusi budara juga. Oke, yuk guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!